Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny nah pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang video editing nah cuma video ini tidak akan menggunakan PC atau komputer yang canggih seperti itu tapi kita sekarang akan mengedit video yang keren menggunakan alat yang kecil dan ajaib ini ya smartphone mantap nah jadi eh teknologi smartphone sekarang itu sudah mungkin power smartphone yang ada di tangan saya ini kekuatannya bisa dua kali lipat atau tiga kali lipat dengan komputer yang saya gunakan 5 atau 10 tahun yang lalu itu jadi dia cukup kuat untuk membuat video atau mengedit video dan dengan segala macam fiturnya di dalam smartphone ini sendiri menggunakan software mobile nah jadi eh seperti yang teman-teman lihat di layar ini adalah halaman Instagram saya bisa di-follow kalau mau nah jadi beberapa video yang saya upload di sini itu juga di edit menggunakan hanya dengan smartphone itu itu akan lebih praktis jadi kita ngambil video menggunakan smartphone kita edit dengan smartphone kemudian kita langsung upload lewat smartphone itu sendiri jadi kita bisa langsung bawa ke sosial media bahwa media streaming seperti itu kita di sini akan menggunakan sebuah aplikasi yang namanya cyberlink power director ya jadi aplikasinya bisa teman-teman langsung unduh pada websitenya ya yang untuk versi Androidnya itu untuk versi mobile itu ada yang free ada juga yang berbayar ya Jadi kalau mau yang fiturnya full itu mesti bayar kemudian ada juga yang versi PC mereka punya yang versi PC dengan bayarnya itu bayar perbulan itu ya silahkan nanti di bursing bursing cari eh sekarang kita akan langsung saja masuk ke aplikasi power directornya itu sendiri baik jadi pada layar teman-teman sudah lihat eh mirror dari tampilan smartphone saya jadi disini saya akan klik power director jadi kita sudah masuk ke aplikasi power director itu nah disini yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat sebuah project dulu ya jadi klik peta biru yang ada di tengah nih kemudian projectnya kita namakan misalnya tutorial oke kemudian setelah itu klik centang dan eh kita pilih aspek rasionya ya aspek rasionya ada yang landscape ada yang portrait jadi sesuaikan dengan eh tipe pengambilan gambar yang teman-teman lakukan jadi disini saya eh mengambil gambar atau mengambil video itu dengan landscape jadi saya pilih 16-9 klik OK dan disini adalah tampilan user interface dari power director ini cukup sederhana tadi yang pertama kita lakukan disini adalah memilih musik dulu jadi disini ada tiga ya mau milih video foto yang itu gambar kamera milih foto ya disini ada beberapa foto kemudian yang ketiga itu musik jadi pertama saya akan pilih musiknya dulu musiknya saya pilih dari download saya akan bisa pilih musiknya disini bisa dipreview dengan mengklik tombol play yang udah di kanan oke jadi itu saya akan pilih musik yang judulnya wood itu caranya tinggal di klik aja judulnya kemudian disini akan muncul tanda plus ya klik plus yaitu dan disini dia sudah langsung muncul di eh timelinenya yang kita sudah buat ini nah eh disini kita bisa zoom in dan zoom out ya sama kayak di di software editing biasa di PC jadi tapi zoom in nya nggak ada tombolnya kita pakai dua jari jadi kalau kita klik dan eh swipe ke luar gitu dia akan zoom in nah ini kan saya klik kemudian swipe ke luar oke kalau mau eh zoom out ya biar kelihatan semuanya biar di tuh dipinch jadi klik kemudian giniin dua-dua jari oke jadi seperti itu jadi saya akan zoom in kemudian saya akan potong depan lagunya ini biar ini kan ada kayak lebihnya gitu ini saya akan potong depannya ya seperti itu jadi yang lebih itu saya akan kurangi sehingga dia akan masuk langsung ke musik ya oke jadi akan saya zoom out kita bisa lihat sekarang durasi dari eh musik yang kita pakai ini jadi kira-kira satu setengah menit nih nah sedangkan kalau kita ngedit video satu setengah menit eh waktunya lumayan dan juga jadi disini saya akan kurangi menjadi kira-kira mungkin 30 detik ada nah untuk memotong audio jangan pernah memotong bagian belakangnya seperti ini kemudian belakangnya dibuang gitu itu akan membuat apa pas outnya itu nggak enak didengar gitu nah ini saya akan potong tengahnya ya jadi kemudian belakangnya kita tarik ke depan jadi saya akan potong kira-kira di bagian yang turun disini diselek lagunya atau audionya itu kemudian di sebelah kiri akan ada gambar cutter klik gambar cutternya itu nah jadi ini sudah dibagi dua yang A dan B kemudian kita ke belakang kira-kira bagian yang turun ini kita selek lagi kemudian kita cutter lagi tuh jadi dia menjadi tiga bagian sekarang nah bagian yang B yang tengah ini dibuang kita selek kemudian klik tau sampah yang di sebelah kiri nah ini kita geser sekarang ini jadi durasinya sudah berkurang jadi kira-kira 48 detik kita bisa cek sambungan antara dua bagian itu apakah dia nyambung apa enggak biasanya ketika kita potong tengahnya pasti ada kanan ada anehnya sih ya jadi not bad jadi enggak terlalu kedengaran putus gitu sih saya nggak tahu apakah di powerdirector ini ada fasilitas untuk membuat crossfit antara dua audio itu apa enggak ya kalau teman-teman yang tahu mungkin bisa komen di bawah kalau sejauh yang saya cari-cari nggak ada ya soalnya kalau di Premiere itu biasanya ada kayak audio transition gitu jadi antara musik A dan B itu kita bisa bikin transisi kayak crossfit gitu jadi perpindahannya jadi lebih halus gitu tapi entah kenapa saya nggak nemu di sini ya bagi teman-teman yang tahu mungkin bisa komen ya mungkin saya miss ada sesuatu yang saya lewatkan nah ini jadi di sini saya akan masukkan videonya sekarang jadi saya akan klik add video yang sebelah kiri atas bawahnya panah itu kemudian saya pilih video ya yang gambar kamera kemudian saya pilih kamera nah disini ada beberapa footage yang sudah saya ambil sebelumnya atau sebelum saya masukkan footage video ini saya akan masukkan warna hitam aja dulu jadi tujuannya agar dia di awal tuh nggak langsung muncul gambar gitu jadi awalnya blank hitam dulu abis itu smooth keluar baru keluar gambar gitu jadi saya akan back kemudian saya klik disini color board ya ada color board kemudian pilih warna hitam itu yang 0 0 0 dan klik plusnya oke saya zoom in ada notifikasi oke ini sekarang saya akan potong sedurasi satu detik mungkin kok tau satu detik pak nah ini diatasnya kalau kita klik dan drag ujungnya ini diatasnya bakalan muncul kayak ada kotak biru itu nah itu adalah total durasi klip yang kita punya jadi yang hitam ini saya potong sedurasi satu detik saja kemudian baru saya masukkan videonya sekarang nih video kita pilih kamera kemudian saya ambil gambar Gundam ini oke untuk melanjutkan kita klik klik boleh atau klik di luar juga boleh nah ini saya akan potong pada saat picking lagunya ya nah ini ini juga belum smooth ya perpindahannya antara hitam ke gambar Gundam nih jadi biar halus maksudnya bisa disini ada kayak kotak kecil yang ada gambar petirnya itu di klik kemudian disini akan muncul beberapa transisi yang sudah dikasih sama PowerDirector saya akan pilih blur saya klik plus nya jadi kalau saya klik di luar kemudian saya geser saya akan play ya ya seperti itu jadi munculnya dia halus jadi saya akan potong pada saat musiknya picking ya bisa dilihat disana picking itu artinya pas bitnya itu naik pas cip ini kan cing 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 pas cing itu dipotong jadi nanti ketika kita nonton nah antara audio dengan visualnya itu nyambung ini akan saya select videonya kemudian saya akan klik gambar cutter lagi dan yang di belakang saya buang hitam sampah oke jadi disini cing nah pas cing itu dia putus disitu jadi tujuan utama dari video di cing kan itu jadi mensinkronkan antara audio dengan video jadi saya akan ambil sekarang video yang lain dari kamera kita ya mungkin ini gambar Ducati dan saya klik di luar disini di bawah kita bisa nah misalnya saya nggak mau dari awal gini saya maunya dari sini misalnya ya ini bisa ada dua cara jadi di klik di videonya kemudian di ambil eh bulat hijau yang ada di sebelah kiri itu digeser ke kanan itu bisa ya atau di select kemudian di select seperti yang tadi ya kalau saya undo ini undo nya di bawah gambar gear itu saya klik kalau saya undo saya maunya misalnya dari sini ya saya select videonya kemudian saya cutter dan saya buang yang di depan jadi saya klik yang di depan kemudian klik tau sampahnya ya sama aja sebenarnya sih eh kita pilih yang mana aja oke bisa kita pilih ya di sini cerengnya di sini cereng cereng nah ini di select kemudian di belakangnya dibuang seperti itu dan kita masukkan lagi videonya oh kamera sekarang mungkin gambar yang ini ya klik di bawah videonya boleh ya saya mulainya dari sini ini bisa saya potong kemudian di atas C di atas C cerengnya di sini tolong turn to delete oke di sini saya mengambil gambarnya dengan handheld ya jadi tidak menggunakan alat stabilizer apapun ya jadi walaupun ini saya ambil menggunakan slow motion ya tapi tetap aja ada beberapa area yang goyang ya jadi mungkin karena saya nafas atau pada saat mengambil tangannya tidak stabil seperti itu nah di sini ada fasilitas untuk menstabilkan footage atau gerakan clip yang kita ambil jadi misalnya ini pada saat saya menggunakan nah ada sedikit sedikit sekali di sini belakang ada kebawah ini bisa di stabilin di sini jadi kita klik clipnya kemudian kita klik gambar pensil yang ada di sebelah kiri atas to edit kemudian kita pilih stabilizer teman-teman bisa lihat stabilizer dan di sini kita pilih motion levelnya seberapa jadi karena tidak terlalu goyang sih saya biarnya 50 juga coba aja nah di sana jadi tidak sudah tidak ada lagi goyangnya yang dikit gitu sudah habis itu di back ya tuh jadi stabil banget jadi yang tadinya agak ada turun dikit gitu itu di stabilin teman-teman oke nah kita masukkan lagi videonya nah dan di sini saya masukkan yang dekatif saya akan potong saya akan ambil dari sini yang ada di sini oke dan saya akan klik dan saya delete dan saya delete jadi untuk mempercepat saya akan paste forward aja agak tidak terlalu lama juga jadi saya akan paste forward di sini oke baik jadi di sini di clip yang saya pasang di akhir ini saya akan coba untuk membuat teknik speed ramp jadi speed ramp itu dimana di awalnya dia slow slow kemudian habis itu cepat habis itu slow lagi ini bisa seperti itu nah jadi caranya dengan yang ini aslinya ini kan speednya slow ya nah ini slow banget nah tapi setelah slow itu saya mau percepat durasinya kemudian speednya sorry speednya saya akan percepat cepat kemudian setelah itu dia slow lagi slow in slow out gitu jadi caranya sudah select clipnya yang mau dibuat efek itu kemudian pertama kita akan tentukan dimana dia mulai cepatnya misalnya di sini kamu mau mulai cepat di sini kemudian saya select dan saya cut disitu jadi terbagi dua sudah kemudian saya akan geser dan nah disini disini mungkin saya cut belakangnya ya ini akan saya cut saya buang belakangnya nah di bagian sini saya mulai dia mau slow lagi bagian sini nih jadi saya akan cut nah jadi terbagi menjadi tiga bagian A B dan C nah bagian yang tengah yang B kita akan select kemudian kita klik gambar eh pensil ini nah kemudian teman-teman bisa lihat disana ada option speed ya yang ada kayak eh speedometer itu klik itu speed kemudian speednya ini saya akan geser eh parameter yang paling kiri ya slider yang paling kiri itu saya geser nah ini dua kali berarti speednya dua kali lipat ya itu dua kali empat kali ya hmm paling cepat empat lapan kali ya coba empat kali deh atau kita pakai lapan kali ya 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 jadi seperti itu eh disini dia pas disini dia jreng nah cepat habis itu slow lagi ya disini pas yang terakhir ini akan saya kasih eh transisi ke hitam jadi disini saya akan potong potong sedikit nah kemudian saya masukkan lagi video color board yang berwarna hitam terakhir oke ini mungkin saya akan pendekin dan musiknya pun saya akan pendekin sehingga durasinya cuma 33 detik ya kemudian disini seperti tadi sama di transisinya saya akan masukkan blur oke jadi kita bisa ya tuh jadi terakhirnya itu smooth halus ini juga saya ya ya seperti itu oke nah kemudian langkah selanjutnya saya akan membuat efek warna ya apa namanya eh color grading istilahnya jadi saya akan select clip per clip jadi color gradingnya sayangnya disini enggak kayak di premiere ya yang bisa kita buat adjustment layer kemudian kita color grading satu yang lain ngikut gitu ini enggak ada atau ada saya enggak tahu mungkin kalau teman-teman yang tahu caranya membuat adjustment layer disini eh boleh komen di bawah belakang eh jadi disini yang saya tahunya adalah dia masukkan clip per clip jadi kita klik clip yang satu kemudian clip gambar pensil itu edit kemudian disana pilihannya adalah color color dan kita pilih kalau saya biasanya pakai nih artistic ini kemudian yang saya suka itu crescent itu tampilannya kayak film atau teman-teman bisa juga bermain dengan manual disini jadi di bawahnya di sebelah kiri di sebelah kiri preset preset itu ada tiga kan ada yang kayak logo color itu di bawahnya ada yang nomor dua itu itu untuk manual setting saya klik yang nomor dua ya jadi teman-teman ada tiga option ya jadi brightness nya bisa turunin kemudian contrast kalau mau kalau mau lebih colorful lagi bisa saturation nya dinain atau kalau mau tampil status variation nya diturunin gitu ya jadi itu aja kemudian kalau mau contrast ini tapi saya nggak suka biasanya saya sukanya yang low contrast aja jadi detail antara highlight dan shadow nya nggak terlalu berbeda jadi nggak ada loss detail udah habis itu kalau udah CC klik back bisa klik play juga bisa saya klik back dan seperti yang dilihat di layar dia sudah berubah warnanya kemudian saya lakukan hal yang sama dengan klik sebelah saya klik edit kemudian saya klik laler dan saya pilih artistic chrisen ya baik ya ini juga sama ya prosesnya jadi saya akan percepat aja ya baik jadi secara basic ini sudah jadi ya videonya jadi video berdurasi pendek ini sudah bisa kita preview ini yang kalau itu jadi ketika ya bisa teman-teman lihat tadi previewnya nyaris tanpa lag dan yang lag cuman hanya di efek speednya aja ya mungkin nanti ketika di render baru akan lancar ya playbacknya tapi untuk ukuran ngedit pakai HP itu lumayan banget loh jadi dengan alat kecil ini nah jadi tidak hanya itu aja jadi ada beberapa jadi ada beberapa fitur lagi yang bisa di-explore disini salah satunya adalah menambahkan overlay ya overlaynya bisa berupa gambar bisa berupa stiker bisa berupa text gitu yang sudah ter-animate ada jadi disini juga ada efek gitu dibawahnya cuman saya jalan bermain dengan itu karena efeknya juga nggak tahu ya saya enggak terlalu suka aja sih tapi teman-teman kalau mau explore di effects juga bisa jadi efek itu kayak efek fisheye kayak gitu ada jadi disini ya disini ada bloom ada color edge ada painting macam-macam jadi tinggal dicoba-coba aja bisa di-download juga kalau mau disini ada get more gitu bisa silahkan langsung di-download di servernya dia nah disini saya akan menambahkan title aja ya jadi itu adanya di overlay dibawahnya import music dan video nah disini ada title ya nah disini juga ada berapa ini berapa pilihan juga mau nambahin video bisa jadi kayak ada video kecil gitu dibawahnya itu bisa kemudian nambahin image bisa jadi image-nya di kayak di overlay di atasnya gitu juga bisa jadi silahkan bereksperimen nah saya akan tambahkan title aja kemudian disini saya akan pilih unite jadi macam-macam nih ada pilihannya silahkan dicoba-coba nanti saya akan pilih yang tipenya unite klik kemudian saya akan klik plus dan ini saya taruh di depan nah kemudian saya klik itu teksnya kalau mau merubah tulisannya ini kita klik tulisan power director itu dan saya akan hapus tentunya saya akan tulis apa ya ya workstation ya itu kemudian kalau udah centangin aja oke dan kalau mau merubah formatnya bisa di klik tulisan T yang ada di pojok kanan atas oke ya jadi ada pilihannya muncul fontnya bisa diganti mau ditambahin mau ditambahin shadow ditambahin outline border ditambahin atau standar aja kayak gini mau rata tengah rata kanan rata kiri bisa mau bold atau italic italic atau bold bisa saya akan ubah fontnya saya akan pilih yang nah ini ada beberapa yang merah-merah ini harus di download dulu baru bisa pakai eh saya akan pilih hetilica ini udah ada nih jadi gak perlu download ya dan itu warnanya juga mau diganti juga terserah mau merah mau kuning atau bisa dipilih di bawah gini kita pilih yang putih aja deh dan udah tinggal di klik aja di luar kita bisa preview sekarang iya sudah itu dia ter-animate secara otomatis jadi sudah template nya si power director gitu nah jadi saya sudah oke dengan hasilnya ini tinggal sekarang saya render ya untuk ngerender itu tinggal teman-teman klik ikon yang ada kayak roll film yang paling kanan atas disana ada pilihan save project save aja dulu biar aman kemudian klik lagi bawahnya pilih sekarang produce video produce video kemudian disana ada pilihannya mau langsung di share ke facebook di youtube atau dibawa kemana aja bisa atau disimpan dulu ke hp ya jadi saya pilih yang paling kiri save to gallery or fd card nah disini juga ada pilihannya lagi nih mau ultra hd ya 4k full hd atau hd 720p atau yang paling kecil itu yang 360p saya pilih yang full hd saja karena ultra hd atau 4k juga gak ngaruh bisa bisa di render ke 4k juga bisa tidak tapi tidak saya sarankan karena memang berat dan juga kalau dibawa ke sosial media gitu gak ada pengaruhnya sih full hd itu udah bagus abis itu saya produce hmm klik produce dan disini bisa teman-teman lihat progress dari renderingnya ya dan itu lumayan cepat karena memang pertama itu kita tidak terlalu banyak efek kemudian yang kedua durasi video yang kita edit itu cukup singkat yaitu 30 detik saja jadi durasi rendernya pun akan menyesuaikan dengan itu kemudian yang terakhir ya spek HP nya juga sih berpengaruh pasti jadi kalau spek HP nya RAM nya yang ini HP saya ini RAM nya kalau gak salah 3GB atau 4GB jadi itu juga berpengaruh kecepatan render ya oke jadi dengan lama 30 detik kira-kira dia dia menurutkan waktu lebih semenit lah untuk render gak sampai sih kayaknya semenit ah kemudian saya klik ok dan sekarang kita akan langsung cek hasilnya disini ke 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 teman 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 ya oke jadi Jadi itu adalah hasil dari editing kita menggunakan power director di smartphone ya jadi saya rasa tidak mengecewakan hasilnya dan apabila teman-teman mau bereksplorasi lagi pasti akan lebih keren dari itu hasilnya. Oke jadi tutorialnya saya cukupkan dulu sampai disini lumayan lama juga nih udah 20 menitan ya jadi selamat mencoba dan semoga tutorialnya bermanfaat sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya salam kreatif.